Dunia memang penuh akan misteri. Setiap kali para ilmuwan utamanya arkeolog menemukan artefak yang hilang dari bumi. Saat itu juga, manusia berhasil menambahkan bagian lain pada gambaran keseluruhan sejarah manusia. Pada sih seperti kita memainkan puzzle, menemukan bagian yang hilang, lalu memasang kembali ke tempatnya. Namun tidak semua bagian puzzle tepat pada tempatnya. Iya, tidak semua temuan arkeologis berkontribusi untuk mengungkap lebih jauh rahasia kuno dunia. Sebaliknya, temuan misterius terus bermunculan yang justru menimbulkan teka-teki yang hampir tak terpecahkan. Pademuan tersebut seringkali aneh, merusakkan, bahkan menimbulkan makna baru, sejarah, atau malah menguburkan yang sudah ada. Pademuan apasajakah yang seharusnya tidak pernah ditemukan itu? Pelakat Sotanik Pelakat Sotanik Ini adalah salah satunya, sebuah artefak yang sangat misterius. Para ahli menamainya, Sotanik Plag, atau Pelakat Sotan. Iya, dunia pemujaan setan memang dunia yang mempesona sekaligus mengerikan. Ketika kita berpikir tentang satanisme yang muncul di benak kita, barangkali gambaran sosok berkerudung gelap yang mempersembahkan pengorbanan haus darah kepada penguasa dunia bawah dalam upacara penumpahan darah. Seberapa jauh pemujaan terhadap setan dalam sejarah juga diperjelas dengan sebuah artefak yang ditemukan di Skotlandia pada 2019 lalu. Di wilayah terpencil di Quest, Holyrood Park, dua orang arkeolog menemukan beberapa benda yang mungkin seharusnya tidak mereka temukan. Di antaranya adalah sebuah tablet logam kuno yang menunjukkan simbol pentagram terbalik dan gambar makhluk bertanduk. Beberapa ahli merespon temuan ini, di antaranya menyebut kalau gambar ini ialah sosok iblis Bab Homed. Sementara itu, opini berbeda datang dari Presiden di UK Pagan Council Mark Black. Ia mengukakan kalau tokoh sentral yang terlihat pada temuan tersebut adalah Semunos, atau dewa bertanduk dari kepercayaan politisme Saltik. Semunos sendiri merupakan dewa kesuburan, kehidupan, kekayaan, dan dunia bawah Saltik yang sering digambarkan memakai tanduk. Sebagai informasi tambahan, simbol pentagram digunakan di Yunani kuno dan Babylonia dengan representasi paling kuno ditemukan di UR, sebuah kota di Mesopotamia yang berusia sekitar 5.500 tahun. Namun ya pasti, apapun itu, dari mana asal-muasal simbol mengerikan yang ditemukan di area kompleks Istana Ratu Skotlandia ini masih diperdebatkan hingga kini. Apakah penguasa Skotlandia ada hubungannya dengan pemujaan setan? Yang jelas, penemuan ini masih misterius hingga sekarang. Sama misteriusnya dengan penemuan makam Fir'aun Mesir satu ini. Dalam sejarah, Tutankamun didokumentasikan sebagai Fir'aun Mesir kuno yang memerintah sekitar tahun 1332 hingga 1323 sebelum masehi pada akhir dinasti ke-18 Mesir kuno. Penemuan makamnya pada 1922 merupakan momen bersejarah dalam ilmu arkeologi. Bagaimana tidak, makam yang ditemukan di lembah para raja ini menjadi temuan makam Fir'aun paling utuh yang pernah ditemukan. Setelah itu, ia ditemukan bersama dengan harta karun berupa artefak kuno termasuk topeng emasnya yang terkenal. Pada saat itu, artefak raja tul dan tempat pemakamannya yang rumit memikat dunia dan memberikan wawasan baru tentang Mesir kuno. Terlepas dari banyaknya pengetahuan yang didapat dari penemuannya, misteri seputar kematian Fir'aun muda ini masih belum terpecahkan. Beberapa ahli percaya Tutankamun meninggal karena cedera yang didaritanya saat berburu, sementara yang lain berpendapat ia dibunuh. Misteri dan detarik makam raja Tutankamun tetap kuat seperti sebelumnya. Ukiran rumit, artefak luar biasa, dan sejarah misterius yang mengiringi terus memikat imajinasi orang-orang di seluruh dunia. Terutama para ahli dan arkeolog. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pelitian berusaha mengungkap kehidupan dan kematiannya. Misalnya, penemuan asal-usulnya yang telah lama menjadi objek perdebatan telah dikonfirmasi melalui analisis genetik. Sebuah pelitian belum lama ini terhadap sisa muminya menunjukkan bahwa ia menderita kelanan genetik langka yang kemungkinan berkontribusi pada kematian Raja Tut. Sekilas tak ada yang aneh dan mengerikan dari manuskrip kuno ini. Ia tampak seperti naskah kuno lain pada umumnya. Tapi jika kita melihat dan memperhatikannya lebih jauh, kita akan menemukan sesuatu yang tampak aneh terutama saat melihat hurufnya. Kalian tentu tak akan mampu membaca tulisan ini. Bagaimana tidak, naskah kuno yang dikenal dengan nama Voynich ini merupakan buku yang telah lama membingungkan para sarjana selama berabad-abad. Ditulis dalam bahasa yang tidak diketahui, dengan alfabetnya sendiri, dan dipenuhi dengan ilustrasi tumbuhan, diagram astronomi, dan gambar yang membingungkan. Manuskrip ini telah membingungkan para kriptografer, violog, sejarawan, dan ahli bahasa sejak ditemukan pada 1912. Naskah Voynich telah melalui berbagai pengujian dan analisis ilmiah, namun belum ada yang mampu mengungkap arti atau tujuan sebenarnya. Banyak teori yang berlimpah, mulai dari teks medis atau herbal, hingga karya alkimia atau astronomi. Ada yang berspekulasi kalau buku kuno ini merupakan tipuan atau sandi yang rumit. Pada 2017 lalu, para peneliti mengklaim bahwa mereka telah membuat terobosan dan berasa menerjemahkan sebagian kecil isinya menggunakan kecerdasan buatan. Namun hasilnya masih dalam pemeriksaan dan belum diverifikasi. Buku ini pada gilirannya terus memikat imajinasi para cendikewan, ahli bahasa, dan orang-orang di seluruh dunia. Serta masih banyak yang merenungkan makna dan tujuan di balik teks dan ilustrasi misteriusnya. Penemuan selanjutnya yang tak kalah membingungkan para ahli adalah ini, yang disebut mekanisme Antikythera. Ini adalah komputer analog Yunani kuno yang ditemukan di kapal karam Antikythera, dilepas pantai Yunani pada tahun 1901. Mekanisme ini diyakini dibangun pada abad kedua. Sebelum masehi, dianggap sebagai salah satu penemuan paling misterius sepanjang masa, karena kompleksitasnya dan misteri seputar tujuan pembuatannya. Temuan ini tampak seperti perangkat kompleks, yang terdiri dari setidaknya 30 roda gigi perunggu dan komponen lainnya. Mekanismenya dioperasikan dengan memutar engkol tangan untuk menggerakkan roda gigi. Kendati telah dilakukan penelitian mendalam. Tujuan dari mekanisme Antikythera masih berada dalam ruang misteri. Salah satu teori dan spekulasi mengatakan bahwa alat ini digunakan untuk tujuan astronomi dan astrologi, sementara yang lain mengemukakan kalau ia dipergunakan untuk melacak siklus pertandingan Olimpiade. Ya, seperti diketahui, Olimpiade pertama kali tercipta dalam peradaban Yunani kuno. Hanya saja, belum ada penjelasan pasti yang disepakati oleh para ilmuwan. Penemuan terbaru pada tahun 2006 telah menjelaskan mekanisme Antikythera. Pencitraan Sinar X dan pemodelan komputer 3D mengungkap fitur mekanisme yang sebelumnya tidak diketahui, termasuk dua tombol tersembunyi. Temuan tersebut lantas membantu para peneliti untuk lebih mendalami cara kerja perangkat kompleks ini. Akan tetapi, tujuan utama dari alat ini sampai sekarang masih menjadi misteri yang terus berjalan membingungkan para ilmuwan. Bagaimana menurut kalian? Kita beralih dari Yunani ke benua Amerika untuk melihat serangkaian geoglif kuno besar yang terukir di dasar gurun dataran tinggi Nazca, Peru Selatan. Desain ini mencakup area seluas 50 km persegi. Penemuan ini diyakini diciptakan oleh orang-orang Nazca antara tahun 500 sebelum Masehi hingga tahun 500. Figur dan simbolnya mencakup hewan seperti burung, laba-laba dan monyet, serta bentuk geometris dan figur humanoid. Kendati telah dilakukan penelitian mendalam, para ilmuwan mengaku bingung dengan tujuan di balik garis Nazca ini. Salah satu teori menyatakan kalau garis-garis ini berfungsi sebagai kalender astronomi dengan angka-angka tertentu sejajar dalam posisi benda langit pada waktu-waktu dalam setahun. Teori lain mengatakan bahwa desain tersebut digunakan dalam ritual keagamaan atau sebagai bentuk sejarah. Terlepas agam histori dan kebingungan para ahli, aspek yang paling menarik dari garis ini yakni bagaimana orang Nazca menciptakan desain yang begitu besar dan rumit dengan presisi tanpa bantuan teknologi modern. Desainnya sangat besar, sehingga hanya dapat dilihat sepenuhnya dari udara. Membuat beberapa orang berspekulasi kalau orang-orang Nazca memiliki semacam balon udara atau bahkan teknologi tradisional yang bisa melayang.